Di sini meskipun umatnya 25 kakak, kita tetap aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Emang nggak ribet Mas jadi ketua pengempun? Kan gitu, apalagi anak muda masih umur 2, ya kurang lebih 25 lah ya? Iya. Terus belum berkeluarga? Iya belum. Kalau dibilang ribet sih. Om Swastiastu, Salam Rahayu Pemirsa Hindu Channel. Tentu suasananya kita masih berada di Jawa Timur, tempatnya di Gersik. Kemarin mungkin ada sesepu-sesepu yang sudah menyampaikan tentang inspirasinya, motivasinya gitu kan. Nah sekarang kita tentu akan diskusi dengan anak muda. Karena ketika kami dari Hindu Channel melakukan persembahyangan, kami penasaran. Kok dari sekian umat yang aktif, yang sat-sat, yang kerja geraknya cepat itu cuma satu. Anak muda yaitu langsung saja kita lirik ke kanan ya, ke tangan saya di kanan, lirik ke kanan. Mas Sundaram. Iya, Mas Sundaram. Iya, betul. Sundaram. Sundaram saja. Sundaram saja. Apa artinya Mas Sundaram? Ya, kalau kita di istilah Hindu sering dengar ya, Satyam Siwam Sundaram. Satyam Siwam Sundaram. Nah Sundaram itu yang terakhir, keindahan. Keindahan. Ya, meskipun orangnya kayak gini. Gak indah-indah amat ya. Pantesan, tadi pas waktu dipureh itu kelihatan indah sendiri. Apalagi ngomong bahasa menyampaikan ketika jadi MC itu pakai bahasa Jawa halus. Saya yang orang Jawa mungkin karena merantau di perpindahan lah. Mungkin lengser dari Jawa, lengser ke Lampung. Terus tinggal di Jakarta. Jadi, ngelihat orang anak muda ngomong bahasa Jawa itu kayaknya halus, tenang. Walaupun gak paham. Itu belajar otodidak apa memang khusus ada? Memang otodidak. Memang sih tadi saya ada bicara Jawa sedikit ya, gak banyak. Karena memang kalau bahasa Jawa halusnya itu agak gimana gitu ya, agak susah. Tapi tetap kalau ngomong sama orang tua gitu ya, tetap bahasa Jawa halus. Ya, tetap kita di sini pakai etika lah. Nah, itu ada sedikit penasaran nih Mas. Ketika berbicara anak muda, tentu peran anak muda itu baik di lingkungan umat Hindu itu sangat utama lah. Karena dia kan akan menjadi regenerasi ke depannya pengurusan Pura atau umat Hindu itu sendiri yang ada di lingkungan tersebut. Salah satunya berada di lingkungan Pura apa namanya ini Mas tadi? Pura Kertabuana. Pura Kertabuana. Iya. Nah, apa yang Mas bisa lihat ke depan atau kondisi saat ini tentang anak muda di Pura Kertabuana ini? Oke, baik. Sebenarnya ini saya boleh panggil Mas Miko atau? Miko aja lah, biar seumuran. Miko ya? Karena kita memang seumuran. Oke, Miko ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Sundaram. Saya biasa dipanggil Sundar. Saya adalah salah satu pengempon di Pura Kertabuana yang lokasinya ada di Dusun Bongso Kulon, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, sebelum saya menjawab jauh tentang pertanyaan Miko tadi, saya akan mencoba untuk menjelaskan kondisi yang ada di Pura Kertabuana ini. Khusnya pengemponnya ya. Jadi, Pura Kertabuana ini memang lokasinya di Gresik, cuma perbatasan dengan Surabaya. Jadi, kalau ada semeton yang mau tangkil ke Pura kami, itu lebih dekat aksesnya dari Surabaya. Kondisi umat yang ada di Pura Kertabuana ini, itu disungsung oleh 25 kakak. Jadi, 25 kakak. Kalau kita rata-ratakan, kita rata-ratakan satu kakak itu ada empat orang, ya kurang lebih seratus jiwa. Seratus jiwa ini di lingkungan Kabupaten Gresik memang pengempon di Pura Kertabuana ini itu yang paling sedikit. Karena kalau kita lihat di Pura Gresik yang lainnya, itu ada yang sampai ratusan, ada yang 500, 200-an. Nah, kursus yang di sini itu memang umatnya asli dari Jawa dan hanya diempon oleh 25 kakak atau kurang lebih seratus jiwa. Makanya jangan heran kalau misalkan yang subayang pun itu juga tidak sebanyak di Pura-Pura lain. Karena memang dari kuantitasnya, itu memang sedikit. Jadi, pengantarnya itu dulu ya. Jadi, kenapa kok yang pengemponnya sedikit? Ya, memang karena jumlah caca jiwa yang ada di sini juga sedikit. Memang nggak ribet, Mas, jadi ketua pengempon. Kan gitu, apalagi anak muda masih umur 2, ya kurang lebih 25 lah ya. Iya. Terus belum berkeluarga? Iya, belum. Kalau dibilang ribet sih, ya memang ribet. Karena segala sesatunya, kalau memang kita umatnya terbatas, tentu ada batasan-batasan lain. Atau ada batasan lebih banyak lagi. Karena memang dari segi kuantitas, itu kita sedikit. Namun, saya rasa dalam kehidupan beragama, kuantitas itu bukanlah suatu hambatan atau suatu halangan. Karena, bagi saya, menurut saya, kalau memang dalam kehidupan beragama ini, sebenarnya yang paling utama adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Sebanyak apapun kalau memang dalam melakukan yatnya, dalam melakukan persembayangan, atau kita ngaya itu tidak tulus, sama saja. Bahkan mungkin di tempat lain, saya juga kurang tahu, umatnya banyak, namun yang datang sedikit. Nah, apa itu nggak tambah miris? Seperti itu kan. Lebih baik sedikit, ya berangkat semua. Seperti itu. Tapi, Astunggara, di sini meskipun umatnya 25 kakak, kita tetap aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, baik yang kita adakan internal, maupun yang diadakan eksternal. Maksudnya, seperti PHDI Kabupaten mengadakan acara, kita tetap support datang, ataupun bahkan ada odalan-odalan yang ada di Kabupaten sebelah, kita juga tetap ada perwakilan, meskipun tidak semua. Astunggara, kita tetap bisa menyambung tali persaudaraan meskipun kita sedikit. Bahkan, justru kalau kita sedikit, kalau kita sering berkunjung ke tempat-tempat yang lain, ke pura-pura yang lain saat odalan, ini pengalaman. Justru saat odalan kita, meskipun orangnya kecil, itu banyak yang datang. Oh, gitu. Ya, karena gantian itu. Jadi, meskipun orang kecil, kita juga tidak mohon. Misalkan, nanti di sini odalan, pasti dari beberapa pura datang. Beberapa pura di Besik, dari Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, itu ada yang di sini. Sama sebenarnya kalau di daerah lain mungkin, salah satunya di Jakarta juga seperti itu ketika ada odalan pura, salah satu itu ngiring ya, bahasa itu. Jadi, satu pura itu bisa penuh dan ketemu semua dengan saudara-saudara kita. Ya, memang. Karena kalau memang kita ada acara, kemudian tamunya banyak, itu menjadi suatu kebanggaan sendiri. Tapi giliran sudah bubar, sepi sekali. Nah, Mas Sundaram, enaknya manggilnya siapa sih? Sundar aja. Sundar. Sundar. Jadi, Sundar ini kan sebagai anak muda, tentu saja ketika kita lihat tadi sebagai pengempuan, masih muda sebagai pengempuan, itu lumayan berat loh, Mas. Bahunya atau memikul beban yang sangat berat, apalagi SDM-nya kita itu masih lemah sekali. Khususnya ketika, ini dari Hindu Channel yang melihat loh, nanti kan itu disampaikan Mas sendiri yang menyampaikan. Ketika tadi melihat, melakukan persembahian, sepi sekali anak-anak kecil ini, apa ya? Ini puranya mewah loh, besar loh, gitu maksudnya dengan umat yang 25 itu sangat puas sekali gitu. Terus, kayaknya tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang Hindu Channel ketika hadir itu belum ada kegiatan anak-anak yang aktif. Mungkin pasraman, ngajar, atau nari. Nah, menurut Mas apakah memang sebenarnya diadakan hanya Hindu Channel yang tidak melihat atau gimana? Oh, ya. Terkait kegiatan-kegiatan pasraman atau sekolah, sorry biasanya, itu kita memang gabung dengan saudara kita yang ada di Bung Sowetan. Oh, tidak di sini? Betul, tidak di sini. Karena memang lokasinya akan dekat, yang pertama. Yang kedua, kita di sini juga satu desa, satu lingkup naungan PHDI. Mungkin hanya rumah tangga puranya saja yang berbeda. Namun, dari Payung Hukum PHDI, ini kita masih satu bapak, gitu. Jadi, makanya kita gabung di sana. Nah, ini kalau boleh tahu, mungkin pemirsa yang di channel juga penasaran, seberapa jauh dari Bung Sowetan ini ke Bung Sowetan? Jaraknya kurang lebih hanya 200 meter. Nah, dekat sekali di situ, berarti. Emang dekat, makanya kita juga gabung di situ. Karena memang dari segi SDM-nya di sini kan juga memang inib dari segi jumlah. Jadi, kita gabung di sini. Ada nggak sih, Mas, hambatan atau tantangan sebenarnya yang lebih kuat? Kalau hambatan atau tantangan, ya pasti ada. Memang karena kita di sini kan juga orangnya sedikit. Tantangan mungkin dari pribadi saya yang saya rasakan di sini itu memang dari segi generasi mudanya memang. Tidak menurut kemungkinan. Karena memang sudah umumlah digempor-gemborkan generasi muda adalah ujung tombak, generasi muda adalah pelaksana yang paling utama atau kunci lah istilahnya ya. Memang di mana-mana pasti digaungkan seperti itu. Karena memang kalau kita dijadikan sebagai ujung tombak, maka harusnya kita harus kuat. Iya. Kita harus kuat. Kita harus punya pendirian, kita harus punya tekad, punya kreket lah istilahnya ya. Khususnya di Hindu itu sendiri. Memang tidak kita pungkiri dengan adanya kemajuan globalisasi yang begitu sangat berbeda antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang pegang HP, berapa sih bisa kita hitung? Tapi sekarang anak kecil pun itu sudah punya HP. dan yang saya amati memang dunia generasi remaja sekarang, yang saya amati ini ya, enggak tahu nanti kalau di daerah lain mungkin berbeda kondisi ya, saya juga kurang tahu. Dengan adanya HP memang dampak positif dan negatif itu memang sangat terasa. Memang dampak positifnya sudah kita rasakan, termasuk saya juga merasakan itu. Kita komunikasi lebih gampang, kita cari informasi berita apa jauh lebih mudah. Tapi dengan kemajuan teknologi ini, mungkin Mas Miku juga merasakan, itu juga membawa dampak negatif. Jadi anak kalau dulu senior-senior saya, karena memang HP itu enggak ada. Ada cuma ceng-ceng pula. Ah, itu dia. Yang masih pakai tombol-tombol. Itu lebih suka berbaur. Iya. Kepura, gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang ini sudah ada HP, itu memang lebih banyak di rumah, main HP atau lain sebagainya. Yang susahnya itu adalah ketika generasi muda ini tidak bisa membagi waktu. Antara mana sih kita harus kumpul-kumpul, mana sih kita memang perlu waktu untuk privasi atau pribadi. Memang tidak ada yang menyalahkan kita main HP. Saya pun juga main HP. Cuma yang akan disayangkan adalah ketika ada acara, ada kegiatan upakara, ada puja wali misalkan. Kemudian... Kita membutuhkan tenaga, gitu. Betul. Kita membutuhkan tenaga, kemudian... Karena di sini memang orangnya sedikit, fokusnya ke yang lain. Itu memang sangat terasa. Tapi tetap juga kita tidak boleh kecil hati, kita tidak boleh mengeluh. Karena bagaimanapun kalau kita dipurai, itu hitungannya adalah ngayah. Sudah ada nanti yang akan membalas itu semua. Dan kita juga tidak boleh berharap, karena memang kalau ngayah kan prinsipnya... Menyakin? Mas, kalau ngayah dengan prinsip ngayah itu, sudah ada yang membalasnya? Yakin, tidak yakin. Tapi saya tidak pernah memikirkan itu. Karena kalau diwedakan juga dikatakan, tugas kita hanya bekerja. Jangan pernah memikirkan hasilnya. Jadi, ya kita ngayah, ngayah saja. Atau nanti sesunan yang ada di pura yang liat sendiri ya. Kenapa? Kalau kita ngayah, didasari dengan motif, didasari dengan tujuan pamrih. Kalau pamrih itu tidak bisa kita capai, tidak bisa kita alasan akan. Saya yakin, pasti ada rasa marah kan? Percuma saya ke pura, sembahyang terus. Hujan saya tidak lulus. Saya cari kerja, tidak terima-terima kan? Makanya kalau kita ngayah, jalan ini saja. Kita ngayah memang, niatnya ngayah ya. Bukan, pengen ini, pengen itu. Rencana ke depan apa sih, Mas? Mungkin ini kan, diskusi kita kan, hanya kulit-kulitnya saja. Tapi dapat memberikan, inspirasi bahwa, ketika memang ada kegiatan di pura, mungkin ya sebagai generasi sadar, secara otomatis, langsung peka lah, bahwa, oh saya mau ngayah. Mungkin sebagai orang tua juga, bisa mengarahkan untuk, deh itu bantu teman-temannya di pura, ngayah sebentar, mungkin setengah jam, atau satu jam, mungkin itu sudah, ketika sudah bareng-bareng, kalau di serbu, pasti cepat selesai kan? Nah kemudian yang, menjadi pertanyaan terakhir, tapi di dalam waktu, siapa tahu nanti bisa ketemu lagi, dan main di Jakarta, atau main di studio, di channel ya. Kan gitu, nah, ke depan, Mas sebagai penanggung jawab, anak muda, kemudian sebagai, ya dikatakan tadi, pengempuan gitu kan, ke depan, akan, bayangannya akan dibawa ke mana, seperti apa? Oke, untuk bayangan, atau misalkan rencana ke depan, saya memang ada rencana, tapi tidak, tidak terlalu muluk-muluk, kenapa? Karena saya fokuskan, untuk lingkungan, sekitar saja dulu, jadi, kalau lingkungan sekitar ini, sudah solid, kita sudah, membangun fondasi yang kuat, saya yakin, kalaupun ada pengaruh-pengaruh yang lainnya, kita masih kuat, kita bisa bertahan, tapi kalau di lingkungan kita ini pun, itu lemah, di sekitar kita lemah, maka, otomatis, kita pun juga, kekuatan kita akan berkurang, seperti itu, jadi, menumbuhkan kesadaran, memang tidak mudah, tapi itu, harus kita, pelan-pelan kita usahakan, kepada, teman-teman, kepada rekan-rekan, seperti itu, karena, semuanya itu, saya akan berawal dari kesadaran, kesadaran, kalau kita sudah terbentuk, sudah kebangun, sudah otomatis, otomatis semuanya ikut, terima kasih, Mas Sundaram, sudah, ngobrol-ngobrol, di Hindu Channel, gitu kan, sama-sama anak muda nih, gitu kan, cuman, posisinya beda, ada di mana, Mas posisinya, sebagai tuan rumah, saya sebagai pendatang, nah ini, ngomong-ngomong, ada rencana, kejenjang selanjutnya, kapan? Ada, ada ya? Rahasia, ya semoga lancar, mungkin nanti, juga salam, dengan keluarga, kami dari Hindu Channel, hadir, ke, Bong Sokulon, dan, Bong Soetan, mungkin, bersama dengan, kru Hindu Channel, anak-anak muda semua ini Mas ya, kalau dilihat, seumuran gak? Seumuran semua, ada ya Mas sih ini, cuman kita mumpung masih, jiwa anak mudanya, masih, menggebu-gebu, Mas ngayah di Pura, kami juga, ngayah lah di perjalanan, mencari, siap, kayak lubdaka gak? Berburu, iya, dan, terima kasih, pemirsa Hindu Channel, kami, tutup dengan, eh, sebelum kami tutup dengan, Parmasanti, tentu saja, di, Bong Soekulon ini, umat Hindu, mungkin yang menjadi, sebuah kebanggaan, anak muda, aktif, dan, masih umur, ya 25 lah ya, dukung, Hindu Channel, karena, obrolan kita juga, salah satu juga, tujuannya juga, untuk, supaya channel ini, berkembang, dan ditonton selalu, jangan lupa, like, komen, dan subscribe, kami tutup dengan, para mas Santi, bersama dengan, mas, hingga, di, Bong Soekulon, om, Santi, 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 om, terima kasih mas, oke, terima kasih banyak, sehat-sehat, sehat-sehat, terima kasih, Terima kasih.